10 meter, ada dua lantai ya, lantai atas itu dikhususkan untuk ibadah, kemudian di lantai bawah itu terdapat aula pertemuan, bisa digunakan pabrik ya, untuk ada rapat, pertemuan, atau mungkin ada wedding, seperti itu. Nah, Masjid Raya Mujahid ini juga merupakan pusat dakwah dan pusat pendidikan Islam yang ada di Pontianak, umumnya Kalimantan Barat. Nah, Bapak-Ibu sekarang kita berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalan ini merupakan jalan protokol yang ada di kota Pontianak, karena di sepanjang jalan ini nanti di kiri kanan, Bapak-Ibu bisa melihat kantor-kantor dinas pemerintahan, khususnya tingkat 1 atau provinsi. Nah, ini kita agak perlahan, karena kebetulan di sebelah kiri Bapak-Ibu bisa kita lihat ada perbaikan ya, jadi kerjasama wali kota dengan PU ya, memang cenderung ke ini ya, pejalan kaki, sehingga dibuatlah semacam, apa namanya ya? Ya, trotoar atau untuk pedestrian street, ya untuk pejalan kaki. Nah, Bapak-Ibu di sebelah kiri Bapak-Ibu bisa lihat ada gedung bangunan TVRI Kalbar. Nah, untuk TV lokal kita ini yang milik pemerintah TVRI Kalbar ya. Selanjutnya di depan, nanti di sebelah kanan Bapak-Ibu kita akan lihat mall. Oh, di Pontianak ada mall ya, saya pikir Kalimantan itu hutan. Tidak ya Bapak-Ibu? Jadi, di Pontianak ini inilah mall kebanggaan warga kota Pontianak, namanya Ayani Mega Mall, mega besar ya kan? Jadi, mall ini adalah mall terbesar yang ada di...